Tidak pernah ada di KPK, ada rutan sampai ada pengumpulan uang memeras tahanan atau mendapat suap sampai 4-6 miliar. Baru kali ini. Dan itu menunjukkan begitu parahnya. Karena pengungkapan kasus itu bergantung dengan bagaimana proses penahanan yang dilakukan dengan efektif. Bahkan bukan cuma sekitar itu. Ada namanya petugas rutan yang melakukan asusila terhadap istri tahanan. Pelecehan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan belum pernah terjadi. Tahanan korupsi? Iya. Tahanan KPK. Dan ini tidak ditidaklanjuti dengan proses penegakan hukum pidana. Tapi hanya di proses etik. Bukan hanya sekedar itu. Bahkan ada laporan BPATK yang sekian ratus miliar terkait dengan internal KPK. Itu pemeriksaannya juga tidak dilakukan dengan semua-semua. Sebobrok itu jawabannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. jelajah. Jelajah worth beginning.